Halo teman, selamat sore dan saat ini saya ada di makam Raja Tidak Putar. Kita bisa lihat samping kanan, siri, ini adalah makam Raja Tidak Putar. Luar biasa sekali, benar-benar fitur yang sangat menarik untuk kita ketahui. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan, saya panggil Tuhan Noel. Tuhan Noel. Dan Tuhan Noel ini akan menceritakan bagaimana sejarah sehingga berdirinya makam Raja Tidak Putar. Mungkin ada sedikit bincang-bincang ya Tuhan ya. Mungkin untuk yang pertama kali saya tanyakan, ini sudah berapa tahun berdirinya ya? Oh, berdirinya sejak di dirikan di sini makam dari Raja Tidak Putar ini sudah ada sekitar 450 tahun. 450 tahun. Jadi, ini kekuncian kuatah khusus kerajaan. Ini di daerah bedanya seperti tamat makam pahlawan. Di sana di daerah masyarakat biasa kan. Di sini juga seperti itu. Jadi, kekuncian tahun 1540, di tomok ini ada tiga orang Raja yang pernah berkuasa. Raja Tidak Putar dulu, artinya kita belum berdekat kan. Mereka bertiga di sini lah pemakamannya. Di sini. Di sini dia makan Raja yang pertama. Kemudian dia juga meninggal, diganti dengan Raja yang kedua. Ini dia makamnya. Kemudian yang terakhir Raja ketiga, di paling tinggi di sana. Nah, yang di sana tadi sudah pakai sadiq. Dia lah yang menerima ajaran Kristen pertama di sini. Selepas Raja ketiga, kita adalah Geraja. Resminya tahun 1945, Indonesia merdeka. Maka secara ketujuan, Raja-Raja yang ada berpaksa di Indonesia tak berlagu. Karena kita sudah berdeka atau berdeka. Ini kalau orang Raja sudah melalui pasal di Indonesia. Ini konteks semangkang khusus hanya tidak usah ya Tuhan, seperti itu ya? Semangkang, kalau tidak kerajaan, kerajaan sudah bukan. Tapi ya, ini bukan hanya Raja, ada juga di sini. Ini lupa bagaimana? Nah, ini lihat ya, yang ke-7 di semangkang. Yang satu bendera ke timara hitam ini, misalnya sama yang di belakang. Itulah pembina-pembina yang daripada Raja ini. Di dalam satu-satunya pintu ini ada empat orang, ada dinyalang. Dia kena kebetulan, karena tadinya mereka meninggal dipinggangi ke dulu, di jalan tanah. Jadi kalau minum hal, biasanya sepuluh tahun, bisa dibangkat. Masalahnya, itu yang dibasukkan ke dalam dosa-satunya, sehingga sampai kecil dia. Ini kalau saya lihat tulangnya, bentuk ukuran ini kan lebih ke sarkofagung ya, tulangnya? Iya, ini pasti, menurut. Jadi sarkofagung berarti awal makam sejarah Batak itu dimulai dari bentuk sarkofagung, seperti itu ya, tulangnya? Benar, iya. Yang di sarkofagung ini? Jadi begini, kita lihat beberapa ormanen atau ukuran yang ada di bahan ini, ini ada semua artinya. Jadi biasanya kalau suku Batak, untuk menginapkan suatu sejarah itu, dikirimkan. Bukan seperti dengan suku lain, itu ditulis. Artinya, kalau kita mau lihat sejarah daripada suku lain, jangan kata buku, kita sampai ke negerinya. Jadi kita pakai buku, baca buku. Jadi kalau Batak, tulisnya suku Batak ini, dikirimkan. Jadi kalau kita mau tahu tentang Bataknya di dalam, ya akan ke tempatnya. Ya, nggak ada, bisa ditemukan di tokoh buku, gitu ya. Jadi semuanya ini, segala bentuk ormanen yang ada di depan ini, ada cuma artinya. Kita lihat misalnya, ada dua di sini, bendera kutubara hitam. Ini, contoh, bahwa mereka ini, berusia agak. Jadi maka ada yang sama dengan kedua, di mana zaman. Tapi, sudah ada dulu kepercayaan Batak, namanya permalim. Permalim lah, kepercayaan orang Batak. Pertama sekali, ya betul. Jadi kalau permalim ini memang ada cembung dengan muslim kekenaknya. Karena permalim ini, haram juga seperti mereka, bagi, air, tersebut, tersebut darah, nggak boleh. Permalim juga, jutaan mereka itu meninggal merupakan, ada satu pencapan. Seperti ini, cuma pencapanannya, mereka juga. Mereka juga, kalau masuk bayang, mereka harus masuk bayang. Seperti ini, seperti ini. Lagi mereka, gunakan air yang mereka disambangkan, harus disampur dengan biru-biru. Nah, itu seperti yang ada di, di barang, matang dari ke dalam ini. Seperti itu ya, tulangnya? Nah, seperti ini dia. Jadi, tanpa ini, artinya mereka kalau mau sembahyang, ya nggak sah. Ini mereka ambak buat suki. Bisa digunakan seperti yang jahat, bisa juga digunakan seperti yang baik. Bagi permalim, ya. Buat kita, ini nggak ada apa-apanya. Kita suka punya rama, mau kita makan, mau kita buang, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau bagi permalim, nggak boleh, ini buat suki. Jadi, mereka itu juga mau sembahyang, ya harus mandi dulu, atau berkembang dulu, dengan tutang-tutang air. Dengan jeruk-jeruk seperti ini. Simbol daripada kepercayaan permalim, inilah dia. Warna bendera putih, merah-hitam. Ini simbol mereka. Artinya ini sama seperti emang-emangnya. Nah, kita lihat gereja, ada valib, kita lihat masjid, ada bintang dan bulan, ya, masjid, ya. Jadi, kalau kita lihat, para sakti yang nama perindelakan mereka, bendera yang berkira, yang berat-at, yaitu merah-hitam. Artinya ini, yang putih, alam kepemangan, atau alam surga. Yang merah, alam kehidupan, dan yang hitam, alam islamatia. Jadi, permalim ini mengakui ada dua kehidupan. Lamping kehidupan sekarang, nanti kalau kita sudah meninggal, di sana juga masih ada kehidupan. Itu kepercayaan permalim, ya, beda dengan kita. Ada lagi hubungan orang yang hidup dengan yang mati. Kalau berkata-kata, ada hubungannya. Ada ya. Ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Itu kepercayaan permalim. Jadi, kalau kita lihat beberapa, apa di sini, disajikan di atas makan daripada ini. Ada siri, ada telur, ada gerkurut. Nah, ini biasanya orang yang masih percaya kepada kekuatan dari Luhut, kalau mereka mau bergiara, tentu pakai-pakai inilah. Dan kalau Chinese juga, mereka bakar buka di sini. Nah, itulah buktinya pada tempat-tempat di sini. Ya, memang ini dilakukan pada malam hari. Bukan kita cari yang di sini. Hari itu tidak. Biasanya datang ke sini. Jadi, tujuannya minta kesembuhan seperti itu ya? Minta kesembuhan itu. Bagi orang yang mati percaya kepada roh-roh daripada Luhut. Nah, itu tadi hubungannya itu. Antara orang yang masih hidup yang tidak meninggal. Jadi, ada orang yang sembuh, kalau kita minta, ada mereka, kenapa mereka, kami sembuh karena sudah bergiara ke sini, berdua, berdua, berdua. Dan termasuk juga orang yang pernah melanggota kekepulunan, ya, mereka, ya, kenapa mereka ya, kalau kita tanyakan di sini, ya, itu kenapannya kalau saya pernah dari sini bergiara, berdua, untuk minta kekepulunan, ternyata mereka sudah berdua, diberikan. Nah, diberikan. Tapi, enggak tahulah ya, pastinya itu pribadi, lepas pribadi lah. Itulah tentang Permali. Sementara kalau di raja yang ketiga, kita lihat sudah sudah mengenal ini. Sudah mengenal agama. Betul. Sudah mengenal agama, dia. Jadi, menurut sejarahnya, raja ketiga ini, usianya ada 95 tahun. 95 tahun. Usianya, dengan catatan 93 tahun, masih menerik kepercayaan Permalim. Dua tahun di akhir kehidupannya, dia menjadi kristen. Disitulah masuk seorang misioner, orang Jerman, ya, bukan orang Batak. Nama lengkapnya, Mr. Frito-Levi-Monsen. Begitu bertemu dengan raja ketiga, ternyata raja ketiga yang menjadi kristen pertama di sini. Ya, tentu karena semangat raja, pasti di hormat dengan masyarakat, mungkin ditakutin, maka dulu banyak ya, orang Batak, ya, bergeser, kepercayaannya, dan kembali ditindakkan menjadi kristen. Ini zaman raja ketiga. Raja ketiga, apakah saya boleh tahu namanya siapa? Raja Opu Solompoan Sidah Butar. Raja Opu Solompoan Sidah Butar. Raja pertama namanya Raja Opu Soribuntu Sidah Butar. Raja Opu Soribuntu Sidah Butar. Yang kedua namanya Raja Opu Ujung Barita Sidah Butar. Kalau ini tiga raja, tetapi ini sudah menjadi opu, ya? Iya. Opu, bukan raja lagi ya, teman-teman. Opu, iya. Sudah jadi opu. Ini sebenarnya di belakang kita ada... Keterungan raja yang tidak punya agama. Ini satu sejarah dengan yang sebelah kanan. Yang sini ya? Iya, yang semua. Keterungan raja yang tidak punya agama. Kita buat generasi Batak, pentingkah untuk mereka belajar adat? Apakah pentingnya adat bagi mereka? Atau sejarah budaya nenek moyang mereka bagi khususnya anak-anak muda Batak? Kita disampaikan tula. Jadi, tentang adat dia memang sangat penting sekali. Karena adat pula, maka manusia Batak itu tidak hilang. Kita tahu generasi kita mulai dari generasi keberapa, keberapa sekarang contohnya atau generasi ke-14. Kalau dikitung dari derajat pertama. Lagi 3 kutat? Luar biasa, 14 generasi. Masih saya tahu siapa kata-kata. Jelas kesilangnya gitu ya. Ini adalah satu yang sangat penting sekali. Jadi, untuk adat ini kan untuk mempersatukan suku Batak. Yang misalnya di adat Batak ini kontrol di dalam adat Batak ada delian Natul ini. Sebenarnya sudah gila, ilik anak-anak muda uri, anak-anak muda uri. Sampai sekarang, adat delian Natul ini masih berkemantang dengan segala setiap kosta-kosta daripada orang Batak. Jadi, dalam delian Natul ini, inilah yang dipunggung daripada raja. Itulah simbol daripada adat delian Natul. Yang dipunggung raja yang kedua. Jadi, tidak ada bedanya ini seperti Pancasila. Pancasila itu kan sebagai alat nomor satu. Nah, jauh-jauh sebelum ada Pancasila, rupanya orang Batak tidak ada alat nomor satu dengan perpataan delian Natul. Delian Natul akhirnya, ya, keuntunan tiga artinya ada tiga dasar. Pancasila dimana dasar kan? Betul. Ini tiga dasar. Yang di tengah itu, bentuknya seperti bersembah dia, itulah yang berbunyi sebab mah hula-hula, ada smarkori, mana smarkoma curi. Kalau ini, saya terangkrih dengan bahasa masalahnya, ketama manusia saling menghormati, ketama manusia saling menghargai, dan saling menasibit. Ini kan sangat-sangat bagus sekali. Ini salah satu alat semoga generasi satu. Ini yang sangat pernah sekali dipertahankan, sehingga generasi muda sampai kapanpun, dengan melaksanakan Natul Natul tidak akan hilang. Sebagai orang di sini, Batak. Nah, itulah sebagai harapan kita, supaya jangan, untuk menunggalkan erat budaya dari keadaan rembap. Jadi penting sekali ya, Tulang, untuk generasi muda, khususnya orang-orang Batak, mengetahui silsilat dari mana mereka berasal, seperti itu ya, Tulang, ya. Jadi kalau orang Batak, tidak boleh hilang sabang ini. Setelah ini, dia dihlasan sendiri juga. Boleh merantau sejauh mungkin, tetapi tetap ingatlah, alat kampung, halaman, atau tanah, leluhur, suku Batak, seperti itu ya, Tulang. Jadi siapapun itu sudah putar, mungkin dia sudah kelahiran di Amerika, pasti dia tahu bahwa asalnya dari Tom. Inilah, Tulang, sebagai nomor-moyang daripada orang Batak, Marga Sudah Putar yang pertama. Apakah ada acara-acara khusus, khusus untuk Marga Sudah Putar yang mengadakan misalnya doa bersama, atau reuni bersama di makam ini, pernah seperti itu ya? Pernah beberapa kali ya. Apalagi kita juga sebagai Tani Kia. Kalau kita membuat sebuah acara ritual di sini, yang namanya Perjadius. Ini biasanya, dulu kami lakukan sebuah tahun. Tapi, karena pandemi-pandemi ini, sampai dua tahun, kami berhenti. Menangkah Perjadius. Jadi, kita di sini membuat sebuah acara ritual untuk menghormati rokok daripada nenek moyang. Dan kita membuat sebuah acara starter, simpel penaduan, atau membawakan sebagai sesajan-sesajan seperti kebiasaan mereka juga waktu hidup, dan termasuk juga kita membuat sesajan untuk kebiasaan. Ada kerimbulan tulang untuk makan ini, apa ada intian ke depannya kita buat lebih bagus lagi? Kita kompak, generasi atau kecuranan tidak putar, membangun makan ini lebih indah lagi, ada nggak seperti itu harapan tulang untuk makan ini, atau sudah cukup lah seperti ini, penting kekompakan kita saja, seperti itu gimana, Oh, itu sangat mengharapkan sekali ya, supaya jangan film sejarah secara khusus mereka tidak putar, maunya kita mengharapkan supaya ini adalah kelasteriannya seperti inilah, datang hijau, datang panas, ya mungkin saja nggak lama lagi ini akan habis, coba ingat diperihara dengan bagus ini. Itu kita akan menjumpaskan. Kerinduan untuk membangun lebih bagus lagi seperti itu ya tulangnya, jadi kerinduan dari hati tulang ini, bagaimana khususnya untuk generasi, yaitu Raja Opusida Putar ini bisa memperhatikan bahwa ini adalah kekayaan atau situs ritual yang luar biasa, yang harus dijaga pemeliharaannya, perawatannya, dan berharap bahwa makam ini bisa direnovasi sedemikian rupa menjadi lebih indah lagi supaya ketika kondisi seperti ini hujan tidak merusak batu-batu sarkofagus yang ada di hadapan kita ya, seperti ini kan masih akhirnya tumbuh lumut-lumut ya tulangnya, tumbuh lumut-lumut. Jadi kalau dibikin atapnya mungkin lebih keren lagi, lebih terjaga lagi ya. Ayo mari generasi sudah putar, kapan lagi? silahkan.